Berkatakan, mana yang paling tidak mengganggu ibadahmu, pekerjaan yang tidak mengganggu ibadahmu. Kalau sama-sama kamu mengganggu, mana yang lebih kamu senangi kerjaan itu. Karena kita punya hobi masing-masing ya. Kalau ke hobi kita itu, pekerjaan kita itu sangat neman sekali. Hobi kita, pekerjaan kita. Pekerjaan kita itu hobi kita. Bapaknya orang senang elektro, dia kerja di pabrik elektro. Neman, dia senang elektro. Orang senang olahraga bola, kemudian dia jadikan pekerjaan bola itu. Dia serius sih, itu neman. Mana, kalau sama semuanya, sama-sama gak ganggu ibadah, sama-sama lebih anak-anak kita senangi, sama semua bapak-bapak ini. Yang terakhir, mana lebih banyak uang. Kita kerja mau apa? Baca kerja mau apa? Mau uang. Mana bapak-bapak ini yang menyajikan uang lebih banyak? Ini hampir, hampir, hampir. Kita jadi dunia, bukan jadi akhirat. Enggak usah istiqoro. Wah istiqoro, ya usah pabrik kok istiqoro. Karena kita ini gak paham ya. Istiqoro kita ini gak paham. Apa yang nampak, karena mata, maaf ya, mata banyak masyarakat. Gak banyak masyarakat, gak banyak dosa. Takutnya ini istiqoro-nya gak sama dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Karena kita ini ada dua, ada istiqoro, ada musyawara. Karena ada musyawara lebih didahulukan dari istiqoro. Karena tingkatan istiqoro itu, tingkatan sesuai dengan tingkatan iman dan ketakuan kita. Ketakuan orang itu ngambil bersama Allah, ahli ibarat, ahli ibarat, ahli ibarat, ahli ibarat, ahli istiqoro. Ini ini betul-betul penilai, gitu loh. Tapi kalau orang seperti saya, Aku gak tau, Anda bagaimana, Lebih bagus kita musyawara, istiqoro untuk mengamalkan sunnah. Tapi tadi itu, Lihat, Mana yang lebih nyaman bagi agama Anda. Kalau sama, Mana yang lebih nyaman dari hobi Anda. Hobi Anda ini contoh kemana, Supaya Anda kerja, Plus ada nepat di situ, Kesenangan, Karena yang hobi Anda ini. Kalau sama semuanya, Mana yang lebih banyak menjanjikan uang. Orang yang lebih banyak, Lebih banyak. Dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.